Intro Wali Kota Sibolga, Sarpi Hutauruk yang dirampingi oleh wakil Wali Kota Sibolga, Edi Polo Sitanggang dan Kapolres Sibolga serta sejumlah Verkopimda Kota Sibolga mengunjungi langsung ke rumah duka korban longsor yang terjadi di Jalan Ketapang, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Kota pada Kamis sore 11 Oktober 2018 lalu yang memakan 4 orang korban jiwa akibat tertimpa longsor runtuhan fondasi bangunan yang berada tepat di atas rumah korban. Sarpi juga turut menyampaikan bela sungkawanya kepada keluarga korban longsor dan berharap agar keluarga tetap sabar menerima musibah yang dialami. Menyampaikan ikut merasakan kesedihan dan duka cita yang mendalam atas berpulangnya kerahmatullah, ibu ndakita, ibu dari anak-anak, istri dari adinda, kemudian anak dari adinda ini, yang dari tadi kebetulan memang hujan ini luar biasa. Dari sore tadi kami dengan Kapolres selalu koordinasi dengan kawan-kawan BPPD, Damkar, Pemadam Kebakaran, Satpul PP dan Basarnas. Tempat jam 6 kami dapat informasi ada korban 4 orang. Ini adalah semuanya kekuasaan daripada Allah Tuhan Sang Pencipta. Kepada keluarga, kami menyampaikan duka terima ini dengan tabah, sabar dan tawakal. Mudah-mudah ada hikmah dibalik kejadian ini. Sarfi juga mengatakan bahwa bencana longsor juga terjadi di beberapa lokasi di kota Sibolga. Untuk itu, pemerintah kota Sibolga akan terus meninjau beberapa lokasi tersebut dan berjanji akan memberikan bantuan kepada para korban longsor maupun banjir yang melanda kota Sibolga. Rizky Ramadhan, N2STV, Muartakar.